Badan kaku? Faktor U ya! Pegal dan cepat lelah? Faktor U tuh! Susu kalsium biasa gak bisa ngelain Faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan profit formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Dipersembahkan oleh Kalau untuk berbakti kepada negara, melindungi laut seterusnya, dan menjaga masa depan bangsa ini dari kelautannya baik, ya insya Allah. Oke, silahkan. Tadi Ibu sudah menjelaskan dengan sangat gamblang. Saya lebih menangkap itu kok seperti visi-misi calon wapres. Udah cocok ya? Cocok ya Mas Kohol? Jadi sampai ada ada tiga hal gitu ya. Visi-misi calon wapres. Apalagi beberapa saat yang lalu berdasarkan survei yang dilakukan oleh YouGov, Ibu termasuk perempuan yang paling disukai di Indonesia. Mengalahkan Agnes Mo. Mengalahkan Anggun. Seperti ini kan ekspektasi Bu ya. Ekspektasi termasuk tadi Bang Hotman yang mendesak Ibu untuk memilih antara Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Rupanya Bang Hotman belum berpikir tentang poros ketiga. Jangan-jangan Bu Susi bikin poros sendiri, poros ketiga itu. Poros itu apa Pak? Saya tidak mengerti. Dari sekian nama yang paling beredar itu siapa Bu yang menurut Ibu paling cocok untuk menjadi cawapres? Tentunya tergantung Pak Jokowi dan Pak Prabowo mau memilih siapa cawapresnya. Kan begitu Pak. Saya tidak berani berpendapat untuk itu. Saya justru ingin nanya ke Pak Hotman karena semangat betul untuk jadi pengacaranya Ibu Susi. Seandainya Ibu Susi maju sebagai cawapres dan kemudian dipermasalahkan soal pendidikannya walaupun cara bicaranya sudah seperti seorang dokter apakah Hotman Paris bisa memperjuangkan bahwa SMP itu jangan dihitung. Yang penting kapasitas tapi terlindungi secara hukum. Jadi yang jawab Pak Hotman Paris. Yang jawab Pak Hotman. Hukum positifnya kan harus SMA. Tapi Pak Hotman saya menerima gelar dokter honoris causa yang pertama dari Undip itu sebelumnya saya minta dilakukan uji kompetensi. Nah dari hasil uji kompetensi saya lulus nilainya sembilan kata kata profesor-profesor itu. Jadi saya mau terima gelar dokter honoris causa. Dan niat saya adalah untuk memberi penghormatan kepada kepercayaan yang telah diberikan Pak Presiden kepada saya. Supaya terbukti pilihan Pak Presiden itu tidak salah. Yang dulu dicemoh karena memilih lulusan SMP ternyata memang saya punya kemampuan. Tapi dari segi analisa hukumnya karena dokter yang mendapat dokter kehormatannya itu kan mencapai di namanya dokter itu kan. Dokter. Berarti itu sudah sama dengan itu secara formal bisa diakui sebagai gelar resmi. Ada akta resminya loh. Akta dokteralnya man. Ada dokter-dokteralnya ya bisa lah. Sudah resmi. Sudah terjawab kan jadinya. Pertama yang mengeluarkan universitas. Kedua ada uji kompetensi. Ketiga dikasih sertifikat gak? Ada lah. Ada. Terus dapat bisa pakai gelar. Ya sudah dong. Ini secara hukum terlindungi. Terjawab kalau gitu. Valen kamu akan memilih Bu Susi kalau Bu Susi jadi capresnya siapapun capresnya. Siapa? Kak Valen. Jangan ditanya lagi. Kalau Bang Hotman tadi siap jadi pengacaranya saya siap jadi komentatornya. Juru bicara saya. Nadine sebagai aktivis deh. Sebagai aktivis kalau Bu Susi menjadi calon wakil presiden apa yang kamu harapkan Bu Susi untuk perbaiki? Secara pribadi aku support tentunya. Dan aku berharap lagi juga untuk ke depannya nanti akan lebih besar lagi dan masyarakat pun bukan hanya menunggu gerakan dari Ibu Susi tapi juga masyarakat juga akan berperilaku sebagai pengawas-pengawas itu. Karena pasti Ibu Susi butuh polisi laut dari yang umur paling kecil umur paling besar. Jadi ya kita di belakang akan support. Akan support. Mas Martin di sini sih penggunaan. Dukung Bu Susi Cingga nih. Dukung Bu Susi Cingga nih. Banyak yang positif nih. Cocok atau tidak dengan berbagai kebijakan tadi kalau kata Mas Martin salah satunya justru gak produktif. Cocok atau tidak? Kalau saya malah jika elektabilitas dan popularitas terus meningkat kenapa tidak Ibu Susi jadi presiden saja kalau begitu. Jadi menteri tidak mimpi sekarang dikejar suruh jadi jawapres sekarang ada lagi jawapres saya pikir terlalu banyak orang mimpi di siang padahal sudah malam Mas Kauhar silahkan. Jadi Ibu meskipun banyak orang memimpikan tadi ekspektasi orang mimpi di siang bolong dan seterusnya tetapi faktanya mulai banyak yang menyerang Ibu kan? Banyak sekali. Mulai banyak yang kemudian membuat tulisan ini itu yang Ibu disebut-sebut mendanai bus untuk sebuah aksi unjuk rasa dan seterusnya dan seterusnya. Nah respons Ibu seperti apa menghadapi situasi seperti ini? Ibu tenggelamkan kapal berani tapi menghadapi goncangan politik seperti ini meskipun Ibu dari tadi belum secara telak mendeklir saya siap misalnya. Ya kadang-kadang setiap kali muncul release pooling atau survey selalu saya pikir ah ini kerjaan lagi saya pasti dikerjain lagi sebentar lagi setiap kali habis ada pooling bagus pasti ada serangan datang apa saja bahkan sudah sampai ke pribadi ke perusahaan banyak sudah hal-hal yang sedikit tidak baik tadi keluar yang YouGov itu juga Gov yang yang apa yang survey most admired person ya itu saya bilang wah terlaka lagi saya ini apalagi nanti dilempar ke saya jadi kadang-kadang saya sudah dua tahun sebetulnya menolak juga wawancara head to head satu-satu di TV karena maunya rame-rame ya Bu langsung dua tahun ini betul hampir dua tahun tidak ada wawancara satu-satu saya di TV Pak saya mengindar maksud saya supaya turun gitu Pak ke bawah ratingnya supaya lebih enak saya saya kerja dan jalan gitu tapi juga tidak mudah tetap saja orang cari orang kejar-kejar jadi baik oke kita juga sudah melakukan survey ini nanti paling tertutup kepada penonton yang hadir disini yang hasilnya akan kami umumkan di akhir acara pertanyaannya apakah Susi Pujastuti pantas menjadi calon wakil presiden bertarung di pemilu 2019 jawabannya nanti di akhir acara nah kita tadi ngomong soal Cawapres kemudian Bu Susi bilang kan ini saya cuma lulusan SMP saya cuma pengen tanya Bu benar gak sih Bu ini saya punya contekan katanya dulu itu Ibu suka di Kepang 2 kemudian Ibu suka bolos sekolah betul atau tidak Bu waktu SMA bolos sekolah tidak tapi biasanya suka tidak memperhatikan pelajaran di kelas mata pelajaran mata pelajaran Ibu katanya yang paling jago kimia betul tidak saya ya kimia saya sangat bagus oh kimia oke terus katanya siapa Bu yang suka diboncengin Ibu kekos ngeboncengin kekos ada banyak kawan-kawan tapi yang paling deket itu dulu rektor UGM Bu Rita Sekarang beliau ketua BMKG oke jadi itu Ibu Dwi Korita Karnawati betul sahabat selama SMA kelas 1 dan juga Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika kita sambut Ibu Dwi Korita silahkan Ibu Dwi Korita bergabung bersama kami disini silahkan kangen-kangenan dulu ini Ibu Dwi Korita adalah Kepala BMKG yang juga teman lama dari Ibu Susi kita akan tanya-tanya lebih lanjut lagi Ibu Dwi Korita kita akan tanya-tanya selanjutnya pariwara berikut ini tetaplah bersama kami dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!